Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya anak-anak semuanya Alhamdulillah luar biasa Bersama Umi membangun generasi Qur'ani Allahu Akbar Yes, yes, yes Nah anak-anak hari ini Kita melanjutkan mengaji Umi ya Seperti biasa Sebelum kita lanjut membaca jilid Kita muroja'ah terlebih dahulu ya Nah sekarang coba diperhatikan Untuk kelas 3 Hari ini waktunya muroja'ah Surat Al-Fajr ayat 29 dan ayat 30 Mari kita muroja'ah terlebih dahulu Ikutin uslah ini ya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fadkhuli fi'ibadi Wadkhuli jannati Nah sekarang kita lanjut untuk menghafalkan surat Al-Ghoshiyah Ayat 1 dan ayat 2 Ustazah Ustazah bacakan terlebih dahulu Coba didengarkan Bismillahirrohmanirrohim Ustazah ulangi Hal ataka hadithul ghoshiyah Ujuhu yawma izin khashiyah Ustazah ulangi sekali lagi ya Coba diperhatikan dan bisa ditirukan Hal ataka hadithul ghoshiyah Ujuhu yawma izin khashiyah Sadaqallahul azim Nah sekarang Coba diperhatikan untuk kelas 4 Waktunya muroja'ah surat Al-Fajr Surat Al-Buruj Ayat 9 dan ayat 10 Ustazah ulangi Untuk kelas 4 Waktunya muroja'ah surat Al-Buruj Ayat 9 dan ayat 10 A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allazilahu mulkul samawati wal'ar Wallahu ala kulli shayi'in shahid Innal lazina fatanul mu'minin wal mu'minati Thumma lam yatubu Thumma lam yatubu Falahum mu'azabu jahannama Walahum mu'azabul hari Sekarang mari kita melanjutkan Menghafalkan ayat 11 dan ayat 12 Usla ini mulai Coba diperhatikan Innal lazina amanu wa'amilu Salihati lahum jannat Lahum jannatun dajari min tahtihal anhar Zalikal fawzul kabir Innal lazina amanu wa'amilu shalihati lahum jannat Nah coba Innal lazina amanu wa'amilu shalihati lahum jannatun tajari min tahtihal anhar Zalikal fawzul kabir Nah sekarang kita akan melanjutkan membaca jilid 3 halaman 39 Coba anak-anak dipersiapkan ya jilidnya Usla ini mulai A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Utiya kitabahu Khafamakami wa'amilu shalihati Fakala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu Wa fuhumihah wa'adasihah wa basalihah La ilaha ulahi wa la ilaha Wa la ilaha ula i Nah disitu di baris paling bawah sendiri Usla ini potong menjadi 2 bagian Yaitu berhenti di ilah dan mengulanginya di wala ilah Nah sekarang usla ini ulangi lagi ya Coba diperhatikan Utiya kitabahu biyaminihi Wa la yusiku wasakohu ahadun Wa rasulahu kubitu kama kubita Taraka alu musa wa alu haruna Khafamakami wa'amilu shalihati Fakala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu Wa fuhumihah wa'adasihah wa basalihah Nah ini baris yang paling bawah Usla ini potong jadi 2 ya Diingat-ingat Tapi nanti kalau misal anak-anak nafasnya kuat Tidak usah dipotong Tidak apa-apa Coba perhatikan baris yang paling bawah sendiri La ilaha ula i wa la ilaha Nah usla ini ulanginya di Wa la ilaha ula i Sadaqallahul azim Nah anak-anak untuk jilid 3 ini Lebih ditekankan pada panjang pendeknya Jadi ketika baca Perhatikan selalu panjang pendek setiap hurufnya Pelan-pelan Dan selalu memperhatikan Panjang pendek hurufnya Untuk mengaji hari ini Kita cukupkan Usla ini akhiri Sukses buat anak-anak semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh